Eh, 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 kamu kangen aku Lama tak bertemu, kok bisa ya kita jarang ketemu? Dulu sering, oh iya, PPKM Oke, anyway teman-teman, kembali lagi di Telas Game Indonesia ya Sebutkan konsol apa yang paling dinikmati selama PPKM, Corona, apapun lah jaman kita sekarang nih ya Zaman dimana kita, dirumah aja, always at home ya Buat kamu-kamu yang saat ini ada ngetik nih, oh bang apalagi at home itu mah zaman kakek saya, eh Lu pasti ngetik di tahun 2077, lu liat dong nih gue video tahun berapa, 2021 Janganan kamu ngetik-ketik aja liat ini tahun kakekmu ini video Anyway, jadi di tahun kakekmu ya, untuk kamu-kamu yang nonton di tahun 2077 Itu sempat ada namanya Corona, dimana saat itu kebetulan, tahun lalu, ya tahun lalu sih ya sebenernya kan Dintolusuit penjualan, tiba-tiba gede, dan kalo gak salah waktu itu game yang paling laku apa ya Apa, mana, eh tuh, liat, 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 ini apa Apa ini Peach Ball, apa ini Peach Ball, apa ini Peach Ball, apa ini, Peach Ball, apa ini Fans yang suruh review, ini aku lagi review, ini nih, Japanese Mitsurugi kamu hikaya apaan Ini aku lagi review makanya, Tentang Kagura Reflection apaan Reflection, itu apa ya, apa ya, belum dicoba Mas Irwan, yang nyuruh install Yang main dia, yang beach volleyball kan main bareng Kan ngasih mainin, saya cuman liat Kan, tapi kan main bareng Terhitung, terhitung Oh iya, Raffi Kalo yang edit dia nih, brengsek Gua di Vita, padahal lagi dirumah loh Tapi, disini gua akan Disini gua gak akan ngasih lu kayak Uh, game Nintendo Switch terbaik Karena kan selera orang beda-beda ya Karena gua sebut, oh salah satu yang terbaik Yang menurut gua baik adalah misalnya Crash Team Racing Sementara gua tau banget Di antara lu, pada ada yang Uh bang, gua sebel Crash Team Racing susah banget bang Ada, tau gua Ya kan, jadi gua akan disini bilangnya Game-game yang gua beli Dan gua sering mainkan di Switch Kalo misalnya gua lagi, misalnya apa ya, lagi stress Sebelum tidur, main Mainnya ini gitu loh, main game itu gitu kan Atau misalnya gua lagi kebelet berak Mainnya gitu, gitu Oke guys, game yang pertama Tales of Vesperia Oke, jadi di Switch gua ini ada sebuah game bernama Tales of Vesperia Definitive Edition Jadi, ini sebenernya gamenya udah agak lama ya Gua dulu main di Xbox 360 soalnya Dan itu gua langsung ketagihan banget Actually, itu adalah game Tales pertama gua Sejak gua mainin kedua seri Tales itu aja Gua langsung tau kalo semua seri Tales itu gua bakal suka Dan literally ya Tales of Vesperia Gak ada di Switch Tapi maksud gua, gua pengen ngasih tuan bahwa Tales itu Bagus-bagus banget Dan by the way, sekarang nih kalo lu punya console yang lain Misalnya PS4 dan PS5 Yang jelas ada juga Ada demonya untuk Tales yang terbaru Yang kata pake Unreal Engine itu bagus banget Udah pasti bagus Dan buat gua yang nanya, bang Kalo gitu yang di versi Switch ini Tales of Vesperia bagus apa gak? One of the best ya Gambarnya bagus Ceritanya bagus Ya pokoknya seri Tales ya Kayak gitulah ya Kalo lu pada yang udah-udah main gitu Pasti akan tau sendiri Tapi kalo lu belum main Saran gua harus mainin seri Tales ya Dan Tales of Vesperia adalah salah satu yang worth it banget Dimaainin di Nintendo Switch Gitu kan ya Oke, game yang kedua adalah Xenoblade Chronicles ya Mau yang ke satu, mau yang kedua Lu ada duit lu beli cepetan Ini adalah game RPG Yang menurut gua di Switch salah satu yang grafiknya juga bagus banget Walaupun dia sebenernya aimingnya kartunis juga Asik Kayak Tales lah Tapi lebih realistis daripada Tales Dan ini kan jatuhnya kalo yang Xenoblade Chronicles yang satu ini versi remaster jatuhnya Tapi gambar bagus banget Dan oh my god Lu harus main deh Susah ngejelasin game-game yang ada di Nintendo tuh sebenernya agak susah temen-temen Karena lu harus main dulu untuk mengetahui experience-nya Gitu kan ya Begitu lu mainin Waduh Lu akan bilang oh my god Gitu kan ya Gua bisa main game sebagus ini portembo Sambil beol Sambil kalo misalnya lagi main gitu Tiba-tiba nyak lu Amp Beli gula Gimana bawa Gak ada masalah Kalo lu main di PS5 PS4 Ini mau bawa gimana PS4nya Kalo di Switch Ngil angka Bawa Situ anaknya Yang pertama adalah Assassin's Creed 3 dan Assassin's Creed 4 Black Flag Tapi gua akhirnya lagi mainin yang Black Flag Karena kenapa? Versi remaster dari Assassin's Creed ini Kan juga dia keluar juga kan di PS4 PS5 otomatis bisa dimainkan juga Karena di PS4 yang sebentar dia di remasternya Di Xbox segala macem Tapi yang paling worth it menurut gua di Switch Karena pas dia Switch gambarnya jadi bagus banget pak Karena kan dia cuma 720p Tapi layarnya juga kan Switch kecil kan Sementara namanya Pixel Itu kan semakin Akan semakin bagus Layar semakin kecil Semakin lantan semakin bagus gitu kan ya Jadi karena layarnya Switchnya cuma segini gitu ya Apalagi kalo lu Switch Lite Makin bagus lagi main Assassin's Creed Gua literally kemana pas mainin Wih kok bagus ya? Gua mainin di PS3 Dulu kan sebetulnya PS3 aja Dia kan gak mampu untuk Render sebegah 80p sebenernya Dulu kan dia rendernya rendah Cuman di upscale ke Full HD gitu kan ya Berikutnya kita ada Dragon Quest 11 Ini juga gua dulu pernah mainin di PS4 Dan keluar di Switch Aduh pokoknya game-game yang sebagus ini By the way ini kalo misalnya salah satu Jadi lu ini sekarang ada yang ngetik nih Kok bang? Kayak si Trunks Pemeran utamanya Karena emang yang desain si Akira Toriyama Gua nyebutnya bener gak tuh? Gua belum makan malam ya Jadi blebetan ngomongan gua Tapi intinya adalah Memang yang bikin Dragon Ball Maka kalo artnya agak sedikit-sedikit kayak Dragon Ball-ish Wow Dragon Ball-ish Tapi intinya Dragon Quest 11 Itu Sangat layak dimainkan di Switch Dan aduh Itu indah sekali temen-temen ya Di PS4 aja di indah sekali Dulu gua mainin Main di Switch pula Aduh ceritanya Terus ada Pafu-Pafu Apa itu Pafu-Pafu bang? Berarti bukan Vice Dragon Ball kamu Kamu kalo tau Pafu-Pafu Kamu tau kamu sendin kelakonnya kayak gimana Berarti kamu akan tau kalo di game ini ada juga Pafu-Pafu Cuma dibilangnya Pafu-Pafu Gak seharusnya itu sih yang dibahas dari game ini Tapi ya Hal yang menarik ya Yang ada di Dragon Ball ada juga di game ini Bagus game Tapi serius Bagus banget Ceritanya bagus Aduh gameplaynya bagus Pokoknya One of the best Yang harus lu mainin di Switch Pokemon Dimana video ini dibuat Yang baru keluar adalah Sword and Shield ya Jadi dua-duanya Beli aja sih kalo gua bilang Baik yang bilang Yang let's go Pikachu Gak terlalu di nebang Tapi Gini ya Gua kalo main Pokemon Gak yang kayak fanboy keras Yang sampe kayak Wah ini kalo jelek dikit Langsung di best gitu ya Gua kalo main kayak Let's go Pikachu Seru-seru aja Karena gua tuh ngeliat Pokemon tuh Ada grafik yang lucu Gitu kan ya Kan kemarin kayak kemarin tuh Ada Grafik Pokemon yang terbaru kan Yang katanya agak kurang Langsung di best kan Di bully gitu sama Sama netizen Wah grafik kayak gini Gua bilang lah Game Pokemon Menurut gua sampe sekarang yang Yang paling sering gua mainin Bulak-balik Sampe sekarang Pokemon nampak kayak Ruby Di 3DS Karena apa? Karena lagunya Gitu nya Gak peduli Gitu sama grafiknya Walaupun masih Gitu Siapa yang peduli Gitu kan ya Kan beberapa game kan ada yang Mainin bukan karena Grafiknya gitu kan ya Tapi karena ceritanya Gameplay aja gitu Jadi Semua game Pokemon Aduh beli aja lah Asik Udah Udah pasti Udah pasti enjoyable Mungkin bagi lu kayak Ada yang kurang Ada yang ini Tapi tetap aja enjoyable Gitu loh Worth it aja Dulu beli tuh worth it gitu Yang berikutnya Yang ada di switch gua Juga Bravely Default Ini kalo lo main di versi 3DS nya Bravely Default yang ke satu Disini yang ke dua Aduh sama Apa ya Secara grafik Kalo siapa tau Lo ada yang grafik Junkie gitu Yang ngeliat Apa ini Grafiknya bagus Grafik itu Maknanya tuh ada dua Bagi gua ya Ada yang grafik secara pixel Wow pixel lo bagus Bagus gitu kan Ada yang secara Art Gitu kan ya Sedangkan Bravely Default ini Alah game yang secara art The best Dan ceritanya Dan gameplaynya One of the most Incredible Game I've ever played Kalo buat lo saat ini Satirin ketik nih Saya cobain banget Main 2 menit bosen ya Berarti bukan Tipe game lo Lagi-lagi Karena seluruh-seluruh beda Tapi kalo lo mau Gimana ya Hapus ego lo Coba mainin Gitu kan Gua tau Rata-rata kan Kalo gamer-gamer Boca-boca zaman sekarang Kan main apa sih Bobak Shooter gitu kan ya Kalo dikasih RPG itu Aduh Bang gua 2 menit ya Makanya RPG mana bisa di Enjoy down 2 menit Harus main lebih dari 2 menit Baru bisa Bagus game-nya gitu ya Harus cobain Gitu kan ya Abis itu ada Burnout Paradise Remaster Gila Aduh Ya Ini gua dulu ada temen SMA Yang demen banget Paradise Cewek Ya Kalo nonton Sehat lo Oke Dia dulu mainan ini terus Sama Sama gua tuh Wah gua mainan Burnout Blar-blar-blar Oh Dia Emang demennya Blar-blar-blar Hah? Aku mau yang asli Mas mau nih Saya pinjamin? Enggak Ternyata kan yang asli Oh di kedepan nyata ya Dung-dung-dung Oh iya Seater kayak Masa Masa Hahaha Habrak Ada orang pikir jauh kayak GTA Wuuuuh Bagus? Berikutnya ada Grid Autosport Ini juga masih game tentang mobil ya Balapan Tapi Grid Autosport ini adalah game yang sebenernya di smartphone juga ada Dan gambar bagus banget Tapi di Switch Bagus banget ya Kalo mau jujur Yang aimingnya realistis gitu ya Secara grafis Grid Autosport menurut gua di Switch yang paling mantep gitu kan Dan experience nyetirnya juga Kayak apa ya Kayak dibilang kayak Forza Gak nyung Kayak Kalo di PS tuh kayak Ganturismo Dia ada di middle lah Di tengah-tengah lah Forza kan menurut gua ya Forza tuh agak gampang gitu Untuk nyetirnya gitu Kalo Ganturismo tuh lebih Lebih advance Lebih agak susah gitu kan ya Nah kalo ini di tengah-tengah lah Grid Autosport gitu kan Tapi yang pake Grid Autosport Lu modenya kayak sama kayak Forza Ada mode yang gampang Lu gak usah nge-rem Lu gas doang Jadi nge-remnya otomatis dia gitu kan ya Tapi kalo lu off semua Yang gua rasain sih susahnya di middle lah Di tengah-tengah antara Ganturismo sama Forza Kalo lu bermainin ya Tapi intinya Grid Autosport Bagus ya Ini sebenernya dulu game PS3 sebenernya Tapi kalo di switch Resolusinya lebih tinggi dan bagus Tajam dan bagus gambarnya gitu kan ya Dan lu bisa pilih Beberapa mode disini Mode Base graphics atau performance Dimana fpsnya bisa lebih tinggi Jadi bagus Bisa dipilih gitu gitu Kayak versi HP HPnya Lalu Ada Atelier Riza Ini gua sempat bikin Walkthrough Walaupun viewnya sedih Dan tidak paling modal tentunya Karena Gua tau anak-anak sekarang tuh Gak suka game game kayak gini Kalaupun ada tuh Dikit Makanya gua tuh kalo bikin walkthrough Sedih gitu Karena game yang menurut gua Oh gua suka nih Gua bikin jah Viewnya Gitu kan ya Ini karakternya Hamil gimana Hamil ya Kayaknya hamil karakternya deh Tapi kok masih muda Anyway Diluar karakternya seperti Yang sedang hamil itu Bagus ya Grafiknya Ceritanya Dan ini agak unik Atelier Riza Menurut gua dari seri Atelier yang lain Yang gua pernah mainin Karena gua dulu mainin di Pes Vita Sama di Pes 3 Dulu seri Atelier Dulu tuh RPG juga Tapi itu lebih kayak fokus ke Ininya alkeminya Gitu kan ya Sementara kayak Kayak Menangin monster itu kayak Gimik aja gitu Kalo sekarang Itu kayak Story sama ininya tuh Lebih kayak RPG biasa gitu Jadi banyak Lebih laku lah Yang gua denger sih Atelier Riza ini kan Ngumpulin fans lebih banyak ya Entah karena Mode gameplaynya yang berubah itu Atau karena si karakter utamanya ini Atau dua-duanya Gitu kan ya Tapi Ya Bagus ya Dan karakter utamanya Holy Mama Story of season Friends of Mineral Town Siapa dulu yang gak pernah main Harvest Moon P1 Udah gitu Belanjut lagi Dia kan ada di Game Boy Advance dulu Nah ini basically Remake dari yang versi Game Boy Advance nya Gitu kan ya Ternyata versi Game Boy Advance Sebenernya lebih lengkap Kayak misalnya Kalo gali-gali main Itu bisa lantai 255 Which is Gak capek banget Sumpah Gitu kan ya Nah cuman ada satu Perubahan juga ya Disini lo bisa menikah Sesama jenis Dan yang paling gue sebut apa coba Yang menemuin siapa coba Bini gue Bini gue tiba-tiba menemuin Bahwa Loh Oh gitu Kenapa gue bilang kejadi Di game ini sekarang Misalnya yang Cutscen nya si Ellie sama dokter Gitu kan ya Kalo lo pake karakter cowok Malah si dokter nya dong Yang Cutscen duluan Untuk Love-love Ibaratnya Sementara kalo lo pake karakter cewek Which is Bini gue mainin kan Pake karakter cewek Malah scene Ellie nya dulu dong Jadi dipaksa kayak Sesama jenis Apa sih Yaduh Ini yaudahlah ya Sisanya sih Kurang lebih sama Dan grafiknya bagus banget Dan lagunya Ya walaupun beberapa gue Lebih suka versi P1 nya Lagunya Nah terus ada Fire Emblem Three Houses Ini kalo lo dulu Jaman dulu itu Sering main yang namanya Kayak Pimal Tantasi Taktik Switches Ada juga di Switch Lo gak suka Ini apalagi ceritanya Oh my god Karakternya Cerita sih terutama Politiknya Dalem banget ya Fire Emblem Sebenernya ada Ada banyak Fire Emblem disini Tapi semuanya lo mainin Bagus semua Ya worth it lah Worth it untuk duit lo Bagus banget Lo harus coba salah satu Di Switch yang bikin Sampe gue sama Gemma Gak merti-merti mainin Sempet Gitu Terus ada Final Fantasy Pilihan banyak Ada yang 10 12 Ada yang 12 Ada yang 7 8 9 Which is semuanya Favorit gue 7 8 9 10 12 Semuanya gue Favorit 12 Gue tuh favorit Satu lagunya Kedua karakternya Kalo 12 ya Walaupun gameplaynya Disini gue mulai Kalo bagi gue Lagi pribadi ya Agak kurang suka Agak kurang Agak terasa banget Kayak Kayak terlalu lama Gitu loh 12-13 tuh Entah kenapa Padahal Final Fantasy banyak Yang jauh lebih Kayaknya lebih lama Daripada itu Gameplaynya Tapi entah kenapa 12-13 tuh Terasa lama Karena mungkin Ada elemen yang Kayak Kayak cuman jalan Emang sisanya sih Wow explore Tapi mostly tuh jalan 12-13 tuh Yang gue rasain Jadi ya Tapi 10 Oh gak ceritanya Sedih Nah gitu 9 Oh man Itu 9 sih Gila sih Maksudnya That magical feeling Itu dapet gitu loh Final Fantasy 8 8 tuh menurut gue Anak muda banget lah Anak muda is Apa anak muda is FF7 Ya lu tau sendiri Dark gitu ya Suka gue Sama si Cloud Si Bego Satu tuh Ini dideketin banyak cewek Tetep aja yang dipikirin sama dia Zack Dikililingin cewek Si Cloud Tetep aja yang dipikirin Zack Zack I miss you Ya udahlah ya Nah abis itu ada Mario game lah ya Ada Mario Kart Ada Mario Super Mario Ada Pokoknya semua Mario game Worth it aja sih Pastinya ya Ada Mario Party Yang paling seru Kalau main-main bareng-bareng Itu udah paling the best Di Switch ya Itu gak usah diomongin lagi Udah pasti worth it Walaupun selera Lagi-lagi ya Mungkin ada lo yang beli Gue gak sih gak suka ya Tapi Menurut gue itu One of the best ya Terus ada Octopass Traveler Ini juga RPG yang Bagus ya Lo harus mainin Unik Lagi-lagi juga Artnya dan gameplaynya juga Bagus banget ya Lo harus punya Dan harus mainin di Switch Bagus banget Terus ada Overcooked Ya kalau ini Gue main sama bini gue Gue literally Yang kasih tau game ini Bini gue Tahun lalu Apa 2 tahun lalu Baru gue mainin Ya over gue mainin Lo seru Ternyata Literally masak Terus perang-bareng Dan anaknya di Switch kan Lo bisa main dimana aja Misalnya lagi bosen Eh yuk nih Buka ininya cetek Berdiriin Pake stick kanan-kiri Ini by the way Gue pake stick Bukan stick switch ya Tapi kalau pake switch yang asli Kan sticknya Gue bisa main berdua Dimanapun Jadi seru banget ya Lo harus punya Overcooked lo Kalau main sama Adek lo Atau keluarga lo Pastu seru banget Tapi siap-siap aja Kalau keluarga lo emosian Jetak-jetakan Racky the Meeple Ada R4, R5, R6 nih Tiga-tiga aja lah Tapi gue lagi mainin R6 Karena entah kenapa Di R6 tuh Lawak Menurut gue lawak loh Mohon maaf Menurut gue si Leon disini Komedi Asli Gue berapa kali ngakak Sobaya kita lagi nyopir Lalu sumpah-sumpah Zombie Mobil terbalik Nakak gitu Komedi Dan karakter-karakternya Oh Neyong Ya Apalagi yang Ya Tapi karakter ceweknya Disannya juga Oh Iya Tapi Bagus ya Bisa dimainin di portable Itu gila gitu Maksudnya Siapa kepikiran ya Maksudnya ini kan switch nih Sebenernya konsol tahun 2017 Tapi siapa yang kepikiran Game yang waktu itu Rilis tahun 2012 Kalau gak salah R6 Beberapa tahun kemudian Kita bisa main portable Siapa yang kepikiran gitu ya Teknologi itu Gila Lalu ada Skyrim Ini gak usah banyak diomongin lah ya Ini game dari tahun ke tahun Seru aja sih Kalau gue namanya Skyrim gitu ya Walaupun disini gak bisa di mod Tapi yaudah Ya Skyrim Terus ada Monster Hunter Rise Sampai sekarang gue Belum mainin kalau ini Terus kenapa disebut bang Kalau lo belum mainin Karena si Gama mainin Artinya bagus Kalau gue sih Belum mainin Sampai sekarang Tapi katanya worth it Worth it aja Lagi-lagi kalau Monster Hunter sih Gue yakin sih Pasti worth it sih Ini juga salah satu franchise yang Ya udahlah Ibaratnya gitu ya Kalau lo beli pun Katakan lo gak ini pun Gak terlalu kayak Nancep gitu Worth it Tetap karena Seru banget Kalau lo udah dapet aja Istilahnya apanya ya Apanya ya Kayak Gaiatnya gitu Maksudnya udah dapet Feeling dari game Pasti lo ketajian banget Dulu lo main Monster Hunter Lupa waktu pak Yang World sih Di PS4 Tapi itu lupa waktu gue Sumpah Bahaya game-game kayak gini Lalu ada Stardew Valley Siapa yang gak main Stardew Valley Bini gue aja main Sampe Aduh kalau udah main Autist sumpah Kalau udah main Stardew Valley Kagak ada yang namanya lepas Dari screen Switch dia Gila Pokoknya lo harus main Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Ini kemarin lo yang nanya Bang Apa sih game Apa sih itu Game Basically Kalau lo main game ini Lo akan langsung Lo bakar tuh Yang namanya Comic Detective Conan lo Karena gak masuk akal Kalau di Detective Conan kan Kamu pelakunya Terus pelakunya tuh Oh iya Saya Saya pelakunya kok Maaf ya Udah ngaku Udah gitu Iya Diceritain semua lagi lengkap Iya aku pelakunya Padahal mah kalau kriminal asli Teman-teman Begitu dituduh Kamu pelakunya Saya tidak akan ngomong Mana saya mau lawyer Udah gitu Pas udah di pengadilan Bisa jadi dia menang Iya Kalau lo mau tau Proses di pengadilan Yang ini Lo mainin nih game Biar tau Gitu Ya Hidup itu tidak semudah Terus ada game dari Rockstar Yaitu L.A. Noire L.A. Noire ini game Rockstar Yang satu-satunya Yang menaati peraturan hukum Dan dia Sebagai polisi disini Dan Inilah gue gedeg Game Rockstar Lo bisa L.A. Noire Masuk ke Switch Dengan gambar sebagus ini Lo gak masukin di GTA 5 Kan berengsek Walaupun gue yakin Karena telat sih Karena kan Switchnya keluar dari 2016-2017 Kalau gak salah ya Ya mungkin dia mikir Ini lah Kayaknya juga gak bakal Terlalu laku nih Switch Ya Toto Malahin PS3 Xbox 360 penjualannya Semoga aja nih Yang gosip-gosip remaster Semoga aja GTA 5 Masih masuk ke Switch sih Atau GTA 4 lah Paling gak lah Jangan cuma San Andreas Kalau San Andreas Katanya udah resmi San Andreas Vice City sama GTA 3 Yang Vice City remake-nya Resmi masuk ke Switch katanya Tapi GTA 4 dong Atau GTA 5 Kalau masuk di Switch Oh my god Nah terus ada Personal 5 Strike Nah lo yang temen Personal 5 Plus Samurai Warrior gitu ya Yang basically Satu lawan seribu orang Nah ini Karena kerjasamanya Emang sama Koe Gitu kan ya Ini ada Personal 5 Strike Di Switch Grafiknya Ya sama sama versi Konsol gede Cuma aja dia 13 PS Pastinya Mentok Gitu kan Gak bisa lebih Gitu Nah terus ada Roon Factory 4 Special Roon Factory ini Menggabungkan antara Harvest Moon Sama Final Fantasy gitu ya Jadi bisa Lawan monster Bisa Bercocok tanam juga Lo basically Stardew Valley ya bang Stardew Valley kan Dia sendiri bilang Dia adalah fans dari Game-game Harvest Moon Itu Jadi dia gabungin semuanya Jadi emang Stardew Valley sih Yang paling lengkap sih Sebenernya untuk sekarang Kalau secara feel ya Tapi Roon Factory itu bedanya Dia lebih ke Jaman-jaman era Kerajaan gitu Gitu-gitu lah Ngerti lah lo maksudnya Dari pakaiannya Kalau Stardew Valley kan Gitu kan Jadi Roon Factory Salah satu game yang harus lo mainin Kalau lo belum pernah mainin Mainin Bagus banget Nah terus ada Trials of Mana Ini adalah game yang sederhana Unyu Tapi versi remasternya Remake sih jatohnya Gambar Unyu Di hape juga baru-baru keluar Kemarin 300 ribu Bagus Ceritanya bagus Karakternya Yo Bagus Karakternya bagus Ceritanya sederhana Tapi bagus Jadi lu pada yang enjoyer Cerita-cerita jaman dulu Yang sederhana Game play sederhana Tapi bagus Trials of Mana Wajib punya Dead or Alive Extreme Singkat aja Bagus gambarnya Kalau lo yang suka Mungkin Wait Nah Terus ada Nino Guni Oh my god Ini sebenernya gue dulu main di PS3 ya Ini kalau lo gak nangis di scene awal Damn Gue scene nangis loh Sumpah di scene awal nangis Gue udah gitu yang bikin artnya Studio Ghibli kan Terus sayangnya di endingnya seperti itu ya Kalau lo udah tamat endingnya sayang seperti itu Tapi Scene awalnya men Ini salah satu game terindah yang pernah gue mainin ya Nino Guni Lo harus punya ini di Switch Teka Si gue tekanin lo Harus punya di Switch Cepet Iya Bagus Nah Yang terakhir Yang ada di Switch gue ini Game yang Apa ya Gue kayaknya udah beribu-ribu miliar triliun kali Nyebut ke lo pada Yaitu adalah The Witcher 3 ya Bang Belum main The Witcher 1 The Witcher 2 Bodoh Gue literally belum main ke 1 Belum ke 2 Gue langsung main ke 3 Ini game yang Gimana gue bilangnya Aduh Menurut gue salah satu game yang paling kaya di era PS4 Maksudnya kontennya tuh kaya Kontennya kaya Gitu loh Di era PS4 tuh paling gila nih game Dan dia keluar di Switch Oke lah gambarnya emang buram Tapi sekarang udah ada update Dimana lo bisa pake sharpen Which is jadi Bagus Jadi lebih Lebih bagus gitu ya Dikit ya Dan tapi Gue Dari pertama kali rilis aja di Switch tuh udah Mana-mana Gue tuh kalo bukan karena Married Gue sampe sekarang masih gak berarti-berarti main The Witcher Pasti Karena Gue pas dia keluar kan tuh Gue inget banget Dia keluar nih Pas dikit-dikit gue mau married nih Pertengahan 2019 Keluar kan di Switch Langsung gue main Gue beli Switch Lite Main dimana-mana Lagi fitting baju buat nikah aja Gue bawa Switch Gue mainin The Witcher Sampe sekarang masih main lagi Ini sekarang nih kalo liat nih Terakhir dimainin masih The Witcher Gitu kan ya Yang paling Yang paling tuh Terakhir dimainin The Witcher gitu kan ya Tapi intinya Itulah dia ya Game-game yang harus lo punya Menurut gue Dan Ya sering gue mainin di Switch Gitu ya Ada satu lagi sebenernya Animal Crossing Ya Itu bisa lo main online Barang temen-temen lo Sayangnya gue udah Pas main Pas gue udah gak hype Tau lalu tuh hype banget Literally itu yang naikin penjualan Switch Salah satunya Ya Jadi bisa lo coba juga Gitu kan ya Banyak game yang bisa mainin di Switch Emang kelebihannya apa bang Switch Portable Hal sama-sama kenapa gue selalu Kalo beli handphone Pasti emang tok Biar bisa apa Emulator Ya Biar main portable Ya Itu game-game dulu PS1 PS2 Padahal PS2 sekarang emulatornya bagus loh Udah mulai agak bagus Bisa main banyak game lancar sekarang di HP Main poster 64 Gue sekarang Aduh Ya temen-temen ya Thank you udah nonton Sampai jumpa di video Taras Game Indonesia yang berikutnya Sampai jumpa di video Taras Game Indonesia